Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita telah membahas tentang topic sentence dan supporting sentences Di video kali ini saya akan membahas tentang supporting details What is supporting details? Supporting details is a fact or example that tells the reader more information about the main idea Ketika Anda menulis paragraf, supporting details berada di bagian tengah dari paragraf yang Anda tulis Isinya berkaitan dengan fakta atau contoh yang mendukung tentang main idea atau yang ada di topic sentence Lalu bagaimana ketentuan di dalam menulis supporting details? Pertama, it should relate clearly to your topic sentence This means that you should omit any information, no matter how exciting or valid, than verse of the subject of the body paragraph Aturan pertama di dalam menulis supporting details adalah Bahwa supporting details tersebut harus berkaitan dengan topic sentence Misalnya Anda menulis tentang kuliner yang ada di Sumatera Barat Tentu supporting details yang Anda berikan di dalam paragraf berkaitan dengan kuliner yang ada di Sumatera Barat Tidak mungkin Anda akan membahas kuliner yang ada di Jepang misalnya Aturan kedua di dalam menulis supporting details adalah It should be stated as clearly as possible This means using precise rather than vague words It may also defining any unfamiliar terms for your audience Jadi supporting details yang Anda tulis perlu dijelaskan sejelas-jelasnya Dengan menggunakan kosa kata yang tepat dan jelas Tapi umum ya Dan menghindari menggunakan kosa kata yang vogue Vogue words ini artinya kosa kata yang hanya orang-orang tertentu yang memahami atau yang bias Serta Kalau ada istilah-istilah yang unfamiliar Itu perlu Anda jelaskan di dalam paragraf Aturan ketiga di dalam menulis supporting details adalah It should be reliable Artinya supporting details yang Anda tulis harus bisa dipertanggungjawabkan Dan harus benar-benar ada Serta dikenal oleh orang banyak You want to use details that come from first-hand knowledge Or the knowledge of trustworthy sources rather than hears You also want to use information that is current rather than dated Unless the subject is one for which dates have no importance Ini artinya bahwa details yang Anda berikan di dalam paragraf Itu harus berasal dari sumber pertama Atau sumber-sumber yang trustworthy Yaitu sumber yang bisa dipercaya Bukan sekedar sumber omongan-omongan orang Kemudian Di sini reliable juga maksudnya adalah Anda menggunakan informasi yang ada pada saat Anda menulis Yaitu current Up to date Bukan informasi yang sudah basi atau sudah lewat Sehingga tulisan Anda bisa dipertanggungjawabkan Aturan terakhir di dalam mengembangkan supporting details menurut Anderson adalah It should be sufficient Apa maksudnya sufficient? You need enough information to convince your audience of the main point you are making in the body paragraph Underdeveloped body paragraphs are perhaps the most common weakness of many college writers To make sure you have enough information, try to gather more than enough And then you can be selective later with what you decide to use Anderson ini menjelaskan bahwa Sufficient di sini maksudnya supporting details yang Anda berikan Ini bersifat cukup ditulis dalam paragraf Underdeveloped body paragraphs Ini artinya body paragraph yang kurang begitu memiliki details yang bagus untuk topic sentence Ketika Anda menulis supporting details Pastikan details yang Anda berikan cukup untuk menjelaskan makna dari topic sentence To make sure you have enough information katanya Jadi informasinya harus cukup Try to gather more than enough Coba kumpulkan informasi lebih dari sekedar cukup Baru kemudian pilihlah mana yang bisa digunakan untuk menjelaskan topic sentence Furthermore, menurut Zemach Ada tiga cara untuk mengembangkan sebuah paragraf Three common ways to develop a paragraph The first one is giving details Details are specific points that tell more about a general statement Jadi cara pertama adalah kita bisa memberikan details Details dari general statement yang kita tulis di topic sentence Two, giving an explanation An explanation tells the reader what something means or how something works Ini maksudnya kita bisa memberikan penjelasan kepada pembaca Bagaimana maksud dari topic sentence atau bagaimana sesuatu itu berfungsi serta bekerja The third one we can use giving an example Example is a specific person, place, thing, or event that supports an idea or statement Jadi cara ketiga kita bisa memberikan contoh Contoh bisa berupa orang, tempat, benda, atau kejadian yang mendukung ide atau statement yang ada di topic sentence Kita bisa memilih antara giving details Giving an explanation Or giving an example It is up to you to choose which one Kalau merasa cocok untuk details, gunakan details Kalau merasa lebih nyaman menggunakan examples, you can use examples Usahakan bila memilih example, berikan example yang relevan dan cocok dengan topic sentence Sehingga supporting details Anda relevan dengan topic sentence Hal yang menarik tentang supporting details adalah konsep dari fakta dan opini Di tahun-tahun sebelumnya ketika saya mengajar Masiswa banyak bertanya apa perbedaan antara fakta dan opini Fact and opinion Coba kita lihat Menurut buku Zemach A fact is a piece of information that is true Jadi fakta adalah piece of information Jadi sebuah informasi yang dinyatakan benar Contoh, that film was three hours long Film tersebut selama tiga jam Berarti kan memang fakta bahwa film tersebut tayang selama tiga jam What about opinion? An opinion is an idea or belief about a particular subject Tentang ide atau belief sebuah particular subject Contohnya, that film was boring Film tersebut membosankan Nah, ini disebut sebagai Opini Writers use a fact to support their opinion And to show why they hold their beliefs Nah, jadi Dalam menulis bahasa Inggris Mereka menggunakan Fakta Sebagai dukungan terhadap Opini yang mereka punya Dan kemudian mereka Mempertahankan opini mereka tersebut Dengan fakta-fakta yang Relevan Nah, inilah fungsi dari menulis Akademik di dalam bahasa Inggris Konsep berikutnya berkaitan dengan Major and Minor Supporting Sentences Boardman di halaman 23 Membagi Supporting Details ke dalam dua bentuk Satu, Major Supporting Details What is that? The main details that tell us about the topic sentence Kalimat-kalimat yang muncul pertama kali setelah topic sentence Ini disebut Major Supporting Details Sementara Yang kedua adalah Minor Supporting Details Tell us more about the supporting sentences Jadi, ada sequence Pertama muncul topic sentence Lalu kemudian diikuti oleh supporting sentences Yang berupa Major Supporting Details Dan kemudian diikuti oleh Minor Supporting Details Nah, Major Supporting Details Dan Minor Supporting Details Ini yang kemudian disusun ke dalam bentuk Supporting Sentences Alright, nah Sekarang kita lihat lagi paragraf yang kita bahas sebelumnya Automobile Accidents Seperti yang anda lihat di layar Ini ada delapan kalimatnya Kalimat pertama adalah The majority of automobile accidents result from alcohol Kalimat kedua A person who has drunk too much beer gets into strange state called drunkness Kalimat ketiga This state is marked by either by an unpleasant feeling of loss of balance or by falling asleep Diikuti dengan kalimat keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan Di paragraf ini kita bisa melihat bahwa kalimat pertama berfungsi sebagai topic sentence Sementara kalimat kedua, tiga, hingga kalimat ketujuh berfungsi sebagai supporting sentences Pertanyaannya adalah Manakah yang terkategori Major Supporting Details? Kita lihat Major Supporting Details dapat kita lihat di kalimat kedua A person who has drunk too much beer gets into strange state called drunkness Sementara yang ketiga adalah minor supporting details Karena dia memperjelas kondisi dari orang yang mabuk Kalimat keempat, kelima, itu juga berfungsi sebagai minor supporting details Kalimat keenam adalah major supporting details Karena dia menjelaskan akibat dari mabuk As a result Dan yang ketujuh adalah kalimat minor supporting details Yang memperjelaskan dari kalimat keenam Nah, itu adalah contoh dari major supporting details dan minor supporting details Nah, sekarang mari kita coba menulis paragraf yang anda punya Dari topic sentence yang telah kita bahas sebelumnya Alright, you may open your book And then you can write your paragraph on the page that I have created for you in the book And then you can write your book